Intro Ya dan masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa usaha pembuatan kue khas Aceh sangat menjanjikan dengan semakin tingginya wisatawan Mencari oleh-oleh panganan khas Aceh Dan salah satunya kue cupang beras ataupun cupang jagung Yang saat ini juga banyak diminati tengah-tengah masyarakat Aceh Seperti terlihat di tempat usaha kue cupang gampu lampu daya kecamatan Jaya Baru, kota Bandar Aceh Khairil Ramadhan, pemilik usaha pembuatan kue khas Aceh Yang sering disebut cupang beras dan cupang jagung serta cupang kacang Mengakui sudah 20 tahun lamanya menjalankan usaha pembuatan kue cupang ini Awalnya bermodal uang pas-pasan secara perlahan akhirnya usaha yang berkembang pesan Hal ini dipicu dari semakin minimnya pembuat kue jenis ini Sedangkan permintaan lumayan bagus di tengah meningkatnya jumlah wisatawan ke Aceh Yang mencari kue khas Aceh Ditambahkannya berhari membuat kue cupang ini mencapai 200 hingga 300 paket Dengan harga jual yang bervariasi dari ukuran kecil dengan harga 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah per paketnya Kue-kue cupang ini dipasarkan ke berbagai kota kebupaten yang ada di Aceh Seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Sigri, Biren, Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Melabuh Khairi Ramadan menyebutkan Ada beberapa kendala yang selama ini dihadapinya Yaitu tidak stabilnya harga bahan baku pembuatan cupang ini Seperti harga beras yang naik turun Dan harga-harga lainnya yang mempengaruhi produksi kue mereka Ya Alhamdulillah bang sudah sekitaran 20 tahunan 20 tahunan 20 tahunan Ini gak terlalu jauh juga bang Paling sampai ke Mulabuh, Jalang, ke Takengon paling Susah gak cara pembuatan ini sendiri ini? Kalau pembuatannya sih ya susah kempang Berharinya berapa bungkus dibuat? Berharinya bang paling sekitaran 200an atau 300an Khairi Ramadan menambahkan Sudah 20 tahun lamanya Ia menjalankan usaha pembuatan kue cupang ini Selama puluhan tahun itu Tidak sekalipun pihaknya mendapat bantuan dari pemerintah terkait Tim Liputan, AJTV